Intro Ya, nama saya Masinton Pasar Ibu Anggota Komisi 3 DPR RI Yang membidangin Hukum Asasi Manusia dan Keamanan Dari Praksi PDI Perjuangan Hai, aku Ruhut Poltaksi Tompul Semua orang udah tau, saya adalah politisi Nah, bagi saya politik itu disebut Ya, senior-senior saya menyebutnya itu ngeri-ngeri sedap Tapi saya menyebutnya itu geli-geli sedap Yang geli-geli itu adalah ketika politik itu menjadi ruang yang lucu gitu ya Politik yang lucu itu ya Ketidak konsistenan itu bagian dari kelucuan menurut saya Jadi, kadang siang itu dia bicara kedele Malamnya itu dia sudah bicara tempe Kalau bilang kita politisi, rada malu Mestinya negarawan ya Saya cukup lama menjadi politisi Cukup lama saya di Golkar Lebih kurang 30 tahun Saya pindah ke Partai Demokrat Aku dituduk, tuloncat kejam kali Saya mempunyai hak memilih Itulah, saya katakan Saya ini bukan politisi Saya ini negarawan Kalau politisi apa yang katakan Partai disuruh loncat ke jurang pun loncat Tapi seorang negarawan lihat Kalau kira-kira memang enggak, ngapain Berani menyatakan sikap Aku bukan hanya seorang politisi Saya lawyer, papan atas Belum lagi Tante, aku bintang film, bintang sinetron Polta Keraja Minyak Iya, dan saya langsung panggil untuk bergabung Di Meja Mata Najwa Politisi PDI Perjuangan Mas Ninton Basaribu Dan Ruhut Sitompul Politisi Partai Demokrat Atau masih demokrat tidak ya Kita tanyakan langsung Kita kasih tepuk tangan dong Untuk Bang Ruhut Dan Bang Mas Ninton Apa kabar? Bang Mas Ninton Bang Ruhut Komedian kita Tadi Bang Ruhut betul enggak? Aku nyebutnya politisi Partai Demokrat Karena kan posisi Bang Ruhut enggak jelas nih Masih demokrat apa enggak? Bajunya sih masih biru Saya politisi sebatang kara Sebatang kara Kati aja, kati aja Sebatang kara Karena biar jelas dulu ini Kan yang terakhir Anda sudah mundur dari DPR ya Bang Ruhut? Iya Sudah mundur dari DPR Karena sudah kapok, sudah insap Atau bagaimana? Ya Memang mungkin Senayan itu bukan dunia saya Kenapa? Apa? Dunia lain? Dunia berbeda Senayan itu? Iya Rada Kalau diceritakan itu panjang sekali Sedikit aja lah Bang Dunia berbedanya apa? Iya Di sana itu Dunia ini Panggung sandiwara Begitulah di Senayan Jadi penuh sandiwara ya Tapi Menurut saya Bang Ruhut Sadar di sana bukan dunia Bang Ruhut Setelah sekian puluh tahun itu kan terlambat menurut saya Sadarnya Apa enggak tersiksa selama puluhan tahun di sana? Itu bukan dunia Bang Ruhut Silahkan Bang Ruhut Saya baru di Demokrat Ikut di Senayan 32 tahun di Partai Golkar Saya enggak pernah Oh enggak pernah ke Senayan? Enggak pernah Oh dibawa pohonnya aja ya? Jadi Saya cuma dibawa pohon beringinnya aja Bawa pohon beringin Biar jelas dulu Mundur karena akan dipecat Jadi mundur dulu Atau mundur karena memang tadi sudah tidak tahan tadi itu? Faktanya sampai sekarang Saya terima kasih Rupanya Pak Susilo Bambang Yudhoyono Tahu jasa-jasa saya Sampai sekarang saya enggak dipecat Oh tidak dipecat ya? Mungkin beliau dan lain Pernah mendengar kata-kata aku Demokrat bukan partai ku yang pertama Tapi partai ku yang terakhir Oh begitu Jadi tidak akan mau kemana-mana Pasti di Demokrat Oke Saya mau ke Bang Mas Sinton tuh tadi Yang di awal bilang Politik itu bukan ngeri-ngeri sedap Seperti yang dikatakan senior-seniornya Tapi geli-geli sedap Lebih banyak gelinya atau sedapnya? Gelinya, banyak gelinya Gelinya? Geli itu ya banyak Apa misalnya? Hari ini bicara A Paginya A Sorenya bisa B Nah itu menurut saya bagian dari kegelian Tapi merasa apa yang dilakukan selama ini Juga akhirnya tidak terseret kepada Kepada hal-hal seperti itu Yang pagi tempe malam kedulai tadi? Ya kita harus berusaha konsisten Maka pendapat atau sebuah sikap Sebelum diambil itu kan harus Direfleksikan dan dipertimbangkan secara matang Maka kemudian baru menjadi sebuah sikap Atau sebuah keputusan Agar tidak mencela-mencela Nah mencela-mencela ini menjadi bagian dari kejenakaan politik itu Karena mencela-mencela-nya Calontong setuju, Cal? Saya kalau melihatnya bukan masalah mencela-mencela Tapi kadang-kadang ada hal yang sudah seharusnya benar Malah dianggap salah Jadi kalau ada yang mengatakan Pagi deli Sore tempe Itu prosesnya benar Karena memang deli dulu diproses baru jadi tempe Yang salah adalah kalau pagi ngomong tempe Sorenya balik deli Nah itu yang salah Yang kebalik itu Nah tadi yang disebutkan Bung Wasintwan di video kan Pagi deli, malam tempe Itu justru proses yang benar Proses yang benar Kalau tempe dulu baru deli Nah itu balik lagi Nah ini yang dulu saya Nah kita mau makan tempe apa deli nih? Yang jelas sebelum kita makan-makan Yang jelas ada yang menarik Ini kaos yang kemudian anda pakai hari ini kan? Boleh ditunjukkan tidak bang? Ya ini Ini sebagai ini aja Kebusukan apa yang kau tutupi KPK? Takut amat sama pansus? Ya kan KPK selalu menghindar Bang Ruhut yang selalu orang paling ingat dengan anda itu adalah Setiap kali ada sesuatu anda selalu bilang Potong kuping saya Potong kuping saya Selalu ada kata-kata itu Sudah berkali-kali kuping anda dipertaruhkan Bang Ruhut Iya cuma yang diajak bertaruh gak ada yang berani Karena suara omongan Ruhut itu omongan kebenaran Jadi gak ada yang berani bertaruh Jadi ya sudah Tapi itu jadi gaya politisi saja ketika mempertaruhkan kuping itu Gaya Ruhut si tompul raja minyak voltak itu Karena kuping aku bagus sih Gitu calon tong? Nah tapi kalau menurut saya memang wajar Kalau tidak terrealisasikan sampai sekarang Urusan potong kuping Karena yang pertama Mohon maaf Sampai sekarang Belum ditemukan atau belum diciptakan Alat pemotong kuping Benar Gunting itu untuk motong kertas Motong rumput Iya kan Golok parang untuk motong pohon Bendara biasanya motong honor Alat potong kuping belum ada Alat potong kuping belum ada Makanya kalau kuping Bang Ruhut belum terpotong Karena alatnya memang belum ada Itu yang pertama Yang kedua jelas sekali Bahwa beliau masih membutuhkan kuping Karena masih pakai kacamata Tempat untuk nyata Jadi dipahami ya Ca? Nah dipahami Kecuali kalau nanti sudah mau beralih pakai softline Saya gak tau lagi Jadi yang jelas itu Sekali reses itu Satu setengah M Enggak Bukan setahun Lima kali 300 juta Oh lima Tapi kok Gak pernah ngundang pelawak ya Gak pernah ngundang pelawak ya Bukan setahun Terima kasih.